Stardust Dragon adalah monster andalan dari Yusei Fudo dari Yu-Gi-Oh! 5DS. Naga yang anggun ini punya banyak banget lho fakta unik yang mungkin belum sobat tulis ketahui atau mungkin tidak sobat tulis sadari saat menggunakan monster ini dalam duel atau pas nonton Yu-Gi-Oh! 5DS. Dan inilah 10 fakta unik tentang Stardust Dragon. Pertama, Stardust Dragon merupakan monster yang diposisikan sebagai kebalikan dari Red Dragon Archiveen. Dari segi efek itu betul-betul berkebalikan ya, Red Dragon Archiveen itu menghancurkan sedangkan Stardust Dragon itu meniget kehancuran. Dari segi artwork pun diperlihatkan seperti sedang berhadapan, apalagi kalau disandingkan seperti ini. Kedua, Stardust Dragon memiliki ikatan yang kuat dengan pemiliknya yaitu Yu-Gi-Oh! Kemiripan pun dimiliki keduanya, seperti orb-orb yang ada di sekujur tubuh dari Stardust Dragon ini mirip banget dengan ornamen yang ada di pakaian Yu-Sai. Efek dari Stardust adalah mengorbankan dirinya untuk meniget kehancuran kartu lainnya. Ini merupakan perwujudan dari sifat Yu-Sai yang sanggup mengorbankan dirinya untuk orang-orang di sekitar. Ketiga, Stardust Dragon memiliki keunikan dibanding monster andalan milik karakter utama lainnya. Stardust Dragon merupakan satu-satunya monster yang beratribut Wind. Berbeda dengan ex-monster lainnya ya, seperti Dark Mansion dan Odd Ice Pendulum Dragon yang beratribut Dark. Dan juga Elemental Hero Neos, Utopia dan Firewall Dragon yang beratribut Light. Di antara monster berlevel, Stardust Dragon adalah satu-satunya yang berlevel 8. Dark Magician, Neos dan Odd Ice itu berlevel 7. Keempat, Stardust Dragon bisa sobat diulis temui dengan mudah di 5DS dan movie Bones Beyond Time. Tapi sebenarnya Stardust Dragon juga muncul di Arc 5. Tepatnya sebelum lagu opening saat Synchro Dimension Arc. Di situ terdapat siluet Stardust Dragon dan juga Red Dragon Archwing yang sedang berhadapan. Kelima, Stardust Dragon banyak muncul di artwork spell dan replay-nya. Seperti Cosmic Flare, Miracle Synchro Fusion, Scrap Iron Statue, Shooting Star, Stardust Flash, Stardust Respark, dan Starlight Road. Dan juga walaupun kecil, Stardust Dragon ini muncul pada Entertain Hero with Boss dalam bentuk kartu. Keenam, Stardust Dragon paling banyak memiliki form dibandingkan dengan Shiner Dragon lainnya. Stardust Dragon memiliki form Majestic yaitu Majestic Star Dragon, Form Fusion yaitu Dragon Knight Draco Equiste, Assault Mode Form yaitu Stardust Dragon Assault Mode, Axel Synchro Form yaitu Shooting Star Dragon, dan Limit Over Axel Synchro Form yaitu Shooting Quasar Dragon. Kalau di manga ada Stardust Shiver Defined Dragon yang disebut sebagai bentuk sebenarnya dari Stardust pada 10.000 tahun yang lalu. Nah, kalau ngomongin soal Shooting Quasar dan Stardust Shiver, Cosmic Blazer Dragon juga nggak boleh ketinggalan ya. Ketujuh, Cosmic Blazer Dragon itu sebenarnya nggak pernah disebutkan ya secara spesifik di anime ataupun manga. Nah, tapi sebenarnya Cosmic Blazer Dragon ini merupakan Delta Axel Synchro Form dari Stardust Dragon. Tepatnya pada timeline asli 5DS pada saat Zone itu belum kembali ke masa lalu. Hal ini diperlihatkan pada data Yusei Fudo yang ada di episode 149. Ketika data Yusei muncul pada komputer milik Zone, terlihat sebuah data yang bertuliskan, Cosmic Blazer Dragon dalam kurung Delta Axel Synchro. Nah, ini dalam bahasa Jepang ya. Nah, walaupun juga monster ini tuh nggak pernah sama sekali, diperlihatkan bentuk aslinya. Dan akhirnya monster ini tuh nggak pernah muncul sama sekali, karena Zone itu kembali ke masa lalu. Dan sebagai gantinya, Yusei berhasil memanggil Shooting Quasar Dragon. Kedelapan, Stardust Dragon juga punya beberapa counterpart. Counterpart manganya adalah Stardust Spark Dragon. Counterpart mudanya adalah Debris Dragon. Counterpart maleficnya adalah Malefic Stardust Dragon. Counterpart warrior-nya adalah Stardust Warrior dan Stardust Assault Warrior. Counterpart fair-nya adalah Stardust Divinity yang merupakan kartu ilegal. Dan ada juga Stardust Chronicle Spark Dragon yang merupakan evolusi dari counterpart manganya, Stardust Spark Dragon. Stardust Dragon juga memiliki dalam tanda kutip, Payaan, yang bernama Stardust Phantom dan Stardust Shalom. Stardust Dragon memiliki dua reinkarnasi di Arc 5. Pertama adalah Clear Wing Synchro Dragon yang digunakan oleh Hiyugo. Sama-sama memiliki atribut Wind berattack 2500 dan berdefense 2000. Ini unik ya, mengingat Clear Wing adalah satu-satunya Dimension Dragon yang beratribut bukan dark. Keduanya juga sama-sama memiliki efek negasif. Kata Clear pada nama Clear Wing Synchro Dragon itu mungkin merujuk kepada Clear Mind yang digunakan oleh Hiyusei pada saat melakukan Axel Synchro. Reinkarnasi lainnya adalah Enlightenment Paladin yang digunakan oleh Hiyuya, memiliki point attack, defense, dan juga level yang sama persis dengan Stardust Dragon. Kedua monster ini juga memiliki versi evolusi yang memiliki attack, defense, level yang persis sama. Sama-sama 3300, levelnya juga sama-sama 10. 10. Stardust Dragon langsung didesain oleh Kazuki Takahashi. Ini adalah contoh-contoh dari coretan Kazuki Takahashi untuk Stardust Dragon. Nah, karena desainnya itu sangat menarik ya, karakter yang serupa muncul pada game Facebook Social Empire dengan nama Stardust Dragon. Kalau sobat boleh lihat baik-baik dari segi warna maupun bentuknya itu betul-betul sangat mirip. Nah, itulah 10 fakta unik menarik dari naga yang sangat cantik dan kuat ini. Di awal-awal kemunculan Synchro, Stardust Dragon ini adalah salah satu kartu wajib. Di deck-deck Synchro, karena memiliki efek yang sangat kuat dan tidak membutuhkan material khusus untuk dipanggil. Oke, jangan lupa subscribe ya untuk terus mendapatkan update terbaru dari Yu-Gi-Oh! Duelist Indonesia. Klik suka kalau sobat dulu suka dengan video-video Yu-Gi-Oh! Trivia seperti ini. Kalau belum klik belnya, klik dulu ya biar terus dapat notif terbaru dari Yu-Gi-Oh! Duelist Indonesia. Oke, sampai jumpa di video lainnya dan jalan terus Duelist Indonesia.